. Turnamen sepak bola teluk rendah kap berakhir ricuh. Kericuhan terjadi pada babak semifinal yang mempertemukan kesebelasan Tua Ilir, Kabupaten Tebo menghadapi kesebelasan Bulu Kasap, Kabupaten Batanghari, Kamis kemarin. Keributan terjadi antara panitia teluk rendah dan supporter Tua Ilir, hingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini terjadi hari. Terima kasih telah menonton! Sementara untuk personel kores dan posek standby di lokasi atau di TKP dan di posek juga kita standbaikan untuk memastikan benar-benar kondisi sudah memandang logisik. Ada berapa personel yang kita siapkan untuk pengemanan ini? Jadi untuk yang terserahkan kita siapkan ada 55, antara yang pampuknya atau yang dari opsionalnya ada kurang lebih sekitar 30. Apa saja nanti Bu yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadi keributan susulan ini Bu? Yang pertama yang pasti kita akan lakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada pihak panitia penyelenggara. Kemudian untuk dari opsional atau dari reskrim kita lakukan didik dan sidik. Kalau memang ada korban kita akan beriksa, pemeriksaan akan kita buka. Kemudian untuk menjelang situasi tetap kondusif, sementara kami dari pihak flores mengundang dari kedua belah pihak untuk kita lakukan di bawah dan membuat suatu kesepakatan untuk menjelang kondusifitas di wilayah masing-masing. Terima kasih. Suci Ramadhan, Metro Jambi TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.